Bayi yang baru berumur 3 bulan terjebak di dalam mobil yang terkunci di lokasi perkemahan Desa Kadawung, Kecamatan Pabuara, Subang, Jawa Barat. Orang tua bayi yang panik dan mencoba mencongkel kaca mobil dengan alat seadanya namun gagal. Kejadian tersebut berawal saat kedua orang tua bayi turun dari mobil dengan tujuan untuk menengok anaknya yang ikut kegiatan perkemahan. Namun tanpa mereka sadari, bayinya yang masih berada di dalam mobil terkunci saat pintu mobil ditutup. Karena panik, kedua orang tua bayi tersebut mencoba mencongkel kaca mobil menggunakan alat seadanya namun upaya tersebut gagal. Melihat kejadian itu, warga dan aparat keamanan yang ada di sekitar tempat tersebut langsung membantu untuk membuka pintu mobil yang terkunci. Bayi tersebut berhasil dievakuasi keluar dari dalam mobil setelah kaca pintu depan mobil dipecahkan menggunakan benda tumpul. Tadi mungkin orang tuanya sebentar sehingga merasa anaknya aman. Cuma dikan cuaca luar biasa, cuaca ekstrim dan kayaknya orang tuanya keasikan, lupa kayaknya karena memang anggapannya aman. Karena khawatir kesehatan bayinya terganggu, belita tersebut langsung dievakuasi menggunakan mobil ambulans ke poskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Dari hasil pemeriksa anti-medis, dinyatakan jika kondisi kesehatan bayi normal meski sempat terjebak di dalam mobil. Dari Subang, Jawa Barat, Sandi Zainuddin, National TV melaporkan.